Kesuksesan Ayu Tingting di kancah musik dangdut sungguh tak terbantahkan lagi. Karya-karyanya hits dan disukai banyak orang. Namun dibalik kesuksesan itu, Ayu tetaplah sosok yang sederhana apa adanya. Lebih dari itu, pedangdut asal Depok ini juga sosok yang selalu peduli dan perhatian pada keluarganya. Terbukti kemarin Ayu memboyong semua anggota keluarganya untuk liburan bersama ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dan momen liburan itu juga sekaligus yukuran atas perjalanan Umroh Umi Kalsum Ibunda Ayu sendiri. Liburan keluarga, ya walaupun dekat tapi kan nyempet-nyempetin aja liburan. Ke Malaysia. Ayu terlihat sangat antusias karena bisa liburan bersama keluarga. Begitu pula dengan orang tua Ayu. Menariknya, dalam momen liburan kali ini, Ayu juga mengajak serta Nanda, pacar Syifa adiknya. Bahkan Ayu dan Nanda juga terlihat sangat dekat laiknya adik kakak. Dan usut punya usut, ternyata Ayu memang sudah menganggap calon adik ipatnya itu seperti adiknya sendiri. Sementara Nanda sendiri juga sudah menganggap keluarga Ayu seperti keluarga keduanya. Jadi gue tuh kalau apa-apa pasti ke dia gitu. Kayak deh, lu dimana deh? Kalau lebih? Iya, kayak gue tuh kalau lagi di rumah sendiri, apa ada sama bisnis doang nih, Syifa gak ada. Kayak kemarin nih, Syifa gak ada. Dia pulang kerja. Dia dimana deh? Ikut tete makan yuk deh. Ikut. Mau aja dia? Nonton, ikut. Ya, ikut aja. Duh, menurut banget. Kayak adik gue, Syifa berantem sama dia, gue beleh gue. Awalnya? Iya, iya, iya. Saya juga ngerasanya seperti itu sih. Saya sih cuma ngejaga aja sih, ngejaga. Dan terima kasih juga sih, mereka udah kayak keluarga kedua, saya juga gitu kan. Meski memboyang semua anggota keluarganya liburan bersama, Ayu tetap memprioritaskan kebahagiaan Bilkis Putri Sematawayangnya. Lihat saja isi tas Ayu, semuanya penuh dengan perlengkapan Bilkis, mulai dari mainan hingga buku gambar. Saya paling suka, saya banyak banget koleksi tas-tas gede kayak gini, karena biar masuk, karena saya punya anak kecil. Jadi saya suka, sih gak suka kalau pakai tas-tas kecil, paling kalau jalan ke mall biasa doang pakai tas kecil. Kalau buat pergi-pergi, anak-anak gede-gede gini. Tasnya yang gede, karena bisa masukin kayak gini-gini tuh. Ini si Bilkis punyanya tuh, biar diantang kalau di pesawat kan. Tuh, namanya anak-anak. Pensil warnanya di sini juga. Gede deh kalau mama, chargeran. Terus dompet tas makeup simple aja. Sama ada barang-barang di sini kayak handphone dan lain-lain. Dumpet, ada kos kaki, kos kaki baru. Kaca mata, mata saya udah minus, udah tua, udah selinder. Handphone, dompet, ada semua. Kehadiran Bilkis memang memberi warna tersendiri dalam hidup Ayu Tingting. Bilkis hadir sebagai penyemangat yang membuat Ayu pantang menyerah dalam berkarir. Karena ya, selama tiga hari liburan di Kuala Lumpur, Ayu berencana membawa Bilkis ke tempat-tempat hiburan kesukaannya. Ya, sebagai ibu, Ayu selalu berjuang memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kalau di sana mah, paling kalau saya mah yang penting buat Bilkis ya, kayak ke tempat. Paling kalau dia mah ke tempat beli mainan, LOL gitu. LOL yang gede-gede kan gak ada tuh di sini, pengen belinya di sana gitu. Tuh, jangan ke sana lagi lah, kita kegenting rencananya. Sambal lado, eh eh sambal lado, eh eh itu sambal lado, cintamu sambal lado.